Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai untuk sesi yang terkait dengan integritas pemilu. Ini sesi yang tentu akan juga menjadi bagian penting dan tidak dipisahkan dari ketika kita membicarakan etika moral penyelenggara pemilu. Jadi, di dalam penyelenggaraan pemilu, maka kemudian yang harus diperhatikan bukan hanya etika ataupun moralnya saja, tetapi juga menyangkut bagaimana makna yang kita sebut dengan integritas, baik itu secara individu, personal, ataupun dalam tujuan yang jauh lebih besar, yaitu untuk kelembagaan dan juga penyelenggaraan kepemiluan. Kita akan banyak membicarakan itu di sesi ini, dan menurut saya ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Ada satu bacaan yang menurut saya menarik, yang kemarin saya baru dapatkan. Ketika kita membicarakan konsep integritas, ada beberapa perspektif untuk pandangan. Dan saya pikir dari perspektif ini, dari tulisannya Hubertz dan yang lain-lain ini relatif sama, dan punya pandangan yang jelas, dan menurut saya kita juga punya pandangan yang sama, yang dimasukkan dengan integritas. Jadi pandangan yang pertama itu menyebutkan bahwa integritas itu adalah satu kesatuan. Atau konsistensi. Jadi dia nggak terpisahkan. Dari apa yang Anda lakukan. Jadi Anda melakukan sesuatu, Anda lakukan. Anda pikirkan, Anda inginkan, gitu ya, ataupun Anda katakan. Jadi ini satu kesatuan yang menurut Hubertz et al. ini penting. Jadi perspektif yang mengatakan dia konsisten dari apa yang sedang dia inginkan, dia katakan, dia pikirkan, dan dia lakukan, dan dia katakan. Ini satu hal yang untuk menunjukkan kata kuncinya ada di sini. Kata kuncinya ada di konsistensi. Nah yang kedua adalah integritas itu menyangkut jujur. Ya tentu kita semua paham bahwa ketika menyangkut kejujuran, artinya Anda tidak bisa menjadi sangat penting untuk mengatakan sesuatu apa yang dilakukan. Dan logikanya ketika kejujuran itu ada, maka dia bisa dipercaya. Jadi integritas adalah sebuah kejujuran ataupun dapat dipercaya. Ini satu term, satu sinonim kata yang ketika membicarakan itu dia masuk dalam area itu. Yang ketiga, integritas itu juga dapat dikatakan berlaku dan bertindak. Nah ini relatif sama ya dengan konteks yang nomor satu ini. Itu yang nomor tiga dan nomor satu ini. Berlaku dan bertindak atas dasar hukum dan norma. Jadi nomor tiga dan nomor empat, menurut saya menjadi pentingnya adalah dia sama berlaku dan bertindaknya. Dan kemudian mereka punya dasar. Dasarnya, basisnya, panduannya itu ada di hukum. Dan juga moralitas. Nah ini menurut saya penting. Ketika kita ingin membicarakan itu, maka kemudian orang mau melakukan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, tentu ada dasarnya. Apakah itu aturan, peraturan, konstitusi, ataupun norma-norma yang berlaku secara istimewa di dalam masyarakat, ataupun ada hal yang lain. Dan ini konteks yang kita bicarakan terkait dengan apa itu integritas. Jadi membicarakan integritas, tentu kita harus merefleksikannya itu dalam konteks kemasyarakatan yang ada di kita. Nah ini ada satu pandangan juga ya. Yang nomor satu ini adalah soal definisi. Jadi ada pandangan dari, ini artikel yang saya dapat dari IFES ya. Beberapa ahlinya IFES itu mengatakan, kalau ketika membicarakan integritas politik, apa itu definisinya? tetapi pemahaman ini itu ternyata dilihat dalam konteks sebuah sistem. Karena kan integritas itu yang seperti balik lagi yang tadi disampaikan di sini, itu dia membicarakan satu kesatuan. Jadi ketika membicarakan sistem integritas politik, ini yang kemudian menjadi relevan untuk bicarakan. Sistem integritas politik itu kemudian consist of terdiri dari a set of interrelated measures. Jadi dia satu kesatuan yang ukuran-ukurannya sebenarnya didesain. Didesain untuk apa? Untuk mengurangi, ini kata kuncinya salah satunya juridius. Mengurangi dalam konteks bahwa ada tindakan, perilaku, atau cara yang dia meng-highlight ini soal political corruption. Untuk mengurangi tindakan-tindakan atau efek yang berdampak dari satu posisi yang penting, yaitu political corruption. Jadi political integrity itu adalah usaha untuk mencegah pengurangan terhadap political corruption dalam pemerintahan yang visinya jelas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Jadi dalam konteks definisi ini, maka tentu political integrity itu membuat satu sistem yang dia, apa namanya, satu kesatuan dalam usaha ya. Usahanya itu mengurangi. Ini memang, ini kemudian menjadi debatable ya. Apakah kemudian political integrity itu sesuatu yang nggak bisa dikurangi atau apa, nanti bisa diskusi. Tapi syarat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka kemudian dia harus dikurangi tuh, aspek-aspek yang ada kaitannya dengan political corruption. Korupsi politik itu apa ya? Korupsi politiknya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian yang sifat juga material gitu ya, apa namanya, kekuasaan dan sebagainya. Nah, di dalam konteks integritas politik itu ada tiga hal ya, sebenarnya yang diekspektasikan ketika sistem dari political integrity ini berjalan. Maka paling tidak yang bisa dilakukan ada tiga hal. Untuk memastikan sistem political integrity itu bisa bekerja. Yang satu adalah regulate and manage. Mengatur dan mengorganisasikan siapa. Ya ini yang penting, kelakuannya para political power holders. Kenapa? Ya itu siapa mereka? Mereka adalah politisi, menteri-menteri, para senior civil servant, atau para pejabat-pejabat di kementerian, atau para pejabat-pejabat yang memang dipilih, dinominasikan, atau ditunjuk oleh para pejabat tersebut. Kenapa para political power holders ini? Karena mereka pegang kekuasaan. Karena mereka pegang sumber daya. Sumber daya kekuasaan pemerintahan, sumber daya ekonominya, uangnya, dananya, ataupun kebijakan-kebijakan yang dia akan bisa berdampak terhadap luas. Jadi kelakuan itu yang harus dijaga. Kelakuannya itu yang harus diatur di dalam hukum. Jadi makanya maknanya ini. Makanya ketika membicara integritas politik, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mereka untuk bisa mengurangi perilaku yang apa? Perilaku political corruption tadi, korupsi politik. Jadi ini ada kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, prevent or at least inhibit. Mencegah, bahasanya mencegah. Mencegah atau paling tidak, mencoba menghambat, the abuse power, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun usaha-usaha untuk menguntungkan kelompok-kelompok tentu. To extract and accumulate resources, and to use extractive resources or other corrupt means to maintain or strengthen their hold on power. Jadi mencegah itu untuk tujuannya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian bertujuan untuk kelompok-kelompok tertentu. Seorang politisi, sebuah kelompok-kelompok politik atau kelompok kepentingan lainnya, tentu ketika berada di dalam kekuasaan, dia akan berusaha untuk melakukan accumulate resources. Dia akan berusaha melakukan itu dengan tujuan to maintain, mempertahankan kekuasaannya, atau malah memperluas dan memperbesar kekuasaannya. Jadi integritas politik itu sistem yang dibangun tentu tujuannya adalah mencegah itu. Gimana caranya? Itu yang kemudian nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Dan kalau Anda semua memahami etika yang dilakukan oleh sistem yang dibangun integritas politik oleh KPK ataupun para pejabat-pejabat publik untuk tujuannya arahnya ke sini. Yang ketiga, enhance credibility of and public confidence in political process. At the end, tujuan dua hal ini, regulate and manage, dan prevent, itu tujuan adalah untuk kredibilitas. Dan tujuan adalah untuk menjaga kepercayaan publik. Bahwa ketika di dalam proses-proses politik, pembuatan kebujakan, keputusan, dan sebagainya, itu tuh publik menjadi sangat percaya terhadap para politisinya, pemerintah, kepala-kepala, apa namanya, pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, dan sebagainya. Sehingga di dalam proses tersebut, apa namanya, nggak ada itu yang namanya dirty game. Jadi banyak manipulasi, banyak kongkali-kong gitu ya, untuk mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi bagian yang diuntungkan dari pemegang kekuasaan tersebut. Jadi itu. Jadi ketika kredibilitasnya sudah semakin baik, maka publik percaya, maka kemudian proses itu diyakinnya akan menjadi satu kepercayaan dan positif gitu ya. kepercayaan publik itu menjadi penting di dalam politik karena menyangkut legitimasi. Ketika legitimasinya itu semakin baik, itu peluang untuk mempertahankan kekuasaan juga sebenarnya semakin baik. Oke, sekarang kita masuk ke konteks integritas pemilu. Yang pertama adalah ketika kita ingin membicarakan pemilu yang demokratis. Jadi kemarin kan kita sudah membicarakan itu. Pemilu yang demokratis dalam kerangka yang hak asasi manusia itu yang kayak apa? Udah ada tuh penjelasan. Dan kita masih ada punya informasi juga terkait dengan itu. Pemilu yang berdemokratis, tentu dia, kita membicarakan, dia harus berintegritas. Jadi memastikan bahwa semua aspek-aspek yang tadi kita bicarakan soal integritas dan integritas politik itu dikurangi. Pertama ketika membicarakan aspek yang terkait dengan korupsi. Ya, membicarakan korupsi itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pemilihan demokratis ataupun yang berintegritas, maka itu harus mengikuti standar atau norma internasional yang kemarin kita bicarakan juga. Free and fair election. Prinsip itu. Jadi, demokratis, berintegritas, maka konteksnya adalah free and fair election. Itu kata Norris ya, pipa Norris. Jadi, pipa Norris ini adalah satu profesor imbu politik. Sekarang basisnya di Sydney. Dia punya proyek besar dalam konteks elektoral integrity. Jadi, kalau Anda men-searching pipa Norris, dan pasti ada website-nya, ada buku-bukunya, dia ada terbitkan tiga buku yang tentang elektoral integrity sebagai basis, dan menurut saya juga penting untuk Anda baca juga. Jadi, silakan di-searching saja apa namanya tentang pipa Norris. Nah, menurut ACE Project, ini ada kaitannya memang yang nomor dua. Jadi, ketika standar internasionalnya itu sudah dilakukan, maka kemudian sebuah pelaksanaan pemilu yang seperti apa yang kemudian kita harapkan itu menjadi berintegritas. Aspek pentingnya adalah incorruptibility. Ya, nggak korup. Jadi, nggak dilakukan tidak akan penyalahgunaan, kewenangan, dan sebagainya. Dan juga adalah usaha untuk tidak terjadinya apa namanya, persoalan-persoalan yang terkait dengan moral values. Jadi, kalau misalkan ini bisa dilakukan, maka eleksi yang kemudian menjamin adanya pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis itu bisa akan kita mudah temukan. Nah, yang lain, menurut ini, Kofi Annan itu mantan Sekjen PBB. Pada waktu itu, dia menyampaikan pandangan bahwa pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, sama ini di nomor tiga, tentang hak pilih universal, kesetaraan, profesional, imparsial, dan transparansi pada seluruh siklus pemilu, maka kemudian nanti disebut dengan pemilu yang berintegritas. Jadi, relatif sama ya. Kita membicarakan logikanya itu. Ketika Anda membicarakan soal pemilu yang demokratis dengan prinsip-prinsip yang bebas, adil, transparan, akuntabel, dan sebagainya, maka dia pasti akan berintegritas. Tidak akan terjadi usaha-usaha untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif atau penyalahgunaan kekuasaan. Itu integritas pemilu. Nah, ini kayaknya gue kemarin sudah kita bahas ya. Norma dan standar yang kemarin kita bicarakan. Dan saya pikir saya nggak perlu untuk mengulang lagi isu-isu dan norma-norma ini, karena kemarin sudah saya bicarakan juga, tapi paling nggak saya akan kasih beberapa highlight soal bertala, hak pilih universal, ini one man, one vote, ini sama, hak untuk dipilih, hak untuk memilih, secret ballot, terus kemudian genuine election yang kemarin kita bicarakan, dan kemudian mencerminkan ekspresi bebas dari kandang rakyat. Ini normal ya, standar. Jadi patokannya ini. Pemilu demokratis, pemilu berintegritas, ini normal. Kalau standar ini, beberapa pertanyaan kemudian mana yang penting? Menurut saya semuanya penting. Kalau satu nggak ada, gimana? Kalau satu nggak ada, itu problem. Ini aja paling gampang. Ketika ini ada usaha untuk tidak dilakukan secara berkala, atau bahkan ditunda, ataupun bahkan diperpanjang, misalkan, ini akan jadi diskusi. Apa namanya, yang mempertaruhkan reputasi dari pemerintahan. Dan sebagian dan sebagian. Jadi ini norma yang penting untuk menjadi acuan ketika membicarakan pemilu yang demokratis ataupun pemilu yang berintegritas. pemilu yang berintegritas itu kemudian ada empat prinsip menurut ACE Project. Satu adalah membicarakan konteks ethical behaviors. jadi dia ada punya pedomannya, etiknya, perilakunya itu kayak apa. Buat siapa? Dia buat para penyelenggara, dia buat peserta pemilu, dia buat pemilih, dan sebagainya. Dan juga stakeholder lain yang terkait dengan kepemiluan. Jadi etikal ini menjadi penting karena seperti yang tadi kita bicarakan ya, di awal bahwa ketika membicarakan integritas, maka mau tidak mau kita harus mengatur dan memanage behavior. Siapa? Karena pemilu itu ada kaitannya dengan usaha untuk merebut dan mempertahankan jabatan atau posisi, maka menjadi krusial untuk menjaga ini, ethical behavior. jadi harus ada pedomanan untuk perilaku. Yang kedua adalah soal konsistensi terhadap sikap perilaku untuk fairness, jujur, adil, berlaku sama dengan siapapun. Tidak ada yang dispesialkan atau dihususkan dalam konteks pemilu. Yang ketiga adalah impartiality, netral, tidak berpihak dengan siapapun. Baik itu peserta pemilunya, regulasinya, ataupun terhadap sangketa di dalam proses. Jadi impartiality itu usaha untuk menjaga jenis election yang kemarin sudah kita diskusikan. Yang juga tidak kalah penting adalah soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi keterbukaan tanggung jawab, baik itu internal dan eksternal terhadap manajemen kepemiluan dan sebagainya, itu menjadi sangat penting. Jadi baik itu di internal penyelenggara ataupun di luar penyelenggara, dia harus benar-benar bisa menjaga soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi yang kuncinya itu menurut saya ada di sini. Terus kemudian akurat. Ini menurut Prof. Ramlan di dalam sebuah bukunya mengatakan salah satu prinsip political integrity adalah keakuratan ketepatan dalam penyajian data. Jadi kalau misalkan datanya itu nggak pernah beres, itu sebenarnya pertanyaan. Sebenarnya integritas pemilu kita kayak apa? Dari semua data lah. Data pemilih, data apa namanya, hasil pemilunya, perolehan hasilnya, dan sebagainya. Jadi ketika kita menyatakan pemilu itu harus akurat atau yang kita sebut kemarin genuine election, hasilnya memang sesuai dengan apa yang kenyataan, maka itu menjadi isu penting di dalam prinsip selain yang disebutkan oleh S-project ethical behavior, fairness, impartiality, dan transparansi, ditambah dengan akurat ini yang disampaikan oleh Prof. Ramlan. Jadi ketanpa ini menurut Prof. Ramlan itu tidak cukup. Jadi akuntabilitas memang menyangkut soal akurasi. Tetapi pada sisi-sisi yang lain tentu ini menjadi problem dalam konteks keindonesiaan. Karena kita mengalami satu diskusi yang tidak berkesudahan soal akurasi data. Kita akan banyak bicara soal itu nantilah dalam beberapa sesi yang akan datang. lalu dalam membicarakan elektoral integrity itu siapa sebenarnya yang terlibat? Tadi ada disebut ethical behavior fairness impartiality siapa yang kemudian terlibat? Ini mereka voters pemilih voters itu punya hak untuk dilakukan sama fairness secara sama egaliter untuk menggunakan hak pilihnya. Peserta pemilu juga sama. Dia punya kesempatan untuk yang sama tidak bisa dibedakan di seluruh tahapan kepemiluan. Dari awal sampai akhir dia harus dan terakhir adalah soal penyelenggara di semua level baik yang di level permanen atau yang di level ad hoc. Jadi ethical behavior fairness impartiality itu tidak bisa mengatur hanya untuk peserta. Tidak bisa hanya untuk penyelenggaraan. Tidak bisa. Dia harus semua ini terlibat. Ketiga ini terlibat. Ketiga ini harus diatur. Ketiga ini harus juga paham situasinya kenapa pemilu itu harus berintegritas. yang rumit ini memang kan ngejaga yang ini. Gimana kita meyakinkan pemilih itu benar-benar jangan hanya demand untuk yang haknya. Dan itu memang harus dipenuhi. Bukannya jangan. Tapi harus dipenuhi. Tetapi perspektifnya kemudian adalah pemilih itu juga kita dorong untuk benar-benar sadar bahwa menjaga kepemiluan itu menggunakan hak dengan semestinya dan menolak dalam segala usaha untuk bisa mempengaruhi dirinya sebagai pemilik untuk merubah hasil mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diusahakan. Peserta pemilu juga yang paling berat karena dia punya potensi besar untuk melakukan apa namanya abuse terutama yang yang income kenapa demikian karena paserta pemilu dia akan berusaha untuk menjaga atau berusaha keras untuk menjadi bagian dari kekuasaan makanya dia akan mati-matian untuk tetap berada dalam kursinya karena kursinya itu kalau tidak dipertahankan akan direbut orang dia akan melakukan segala hal atau menghalalkan segala cara itu problem sehingga peserta pemilu ini menjadi kunci juga kuncinya itu yang paling penting kadang-kadang kita menekankan kamu peserta pemilu jangan melakukan itu dong money politics jaga marwahnya atau integritas pemilih kita jangan mentang-mentang sudah di atas angin kemudian atau harus melakukan itu kemudian mengabaikan hak-hak pemilih dan sebagainya salah satu usahanya itu untuk mempengaruhi dia melakukan ini bersama penyelenggara penyelenggara apa namanya diminta untuk selalu independen tetapi digoda juga sama peserta pemilu karena peserta pemilunya ini yang kemudian berharap banyak bisa menang atau berharap banyak bisa tetap menjadi bagian dari kekuasaan mati-matian akan dipertaruhkan seluruh jiwa dan raganya untuk bisa mendapatkan kursi itu tantangan di dalam menjaga integritas pemilu kita seperti itu oke sekarang kita akan cek ini data jadi yang tadi saya bilang pipa noris ini 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 website ini electoral integrity project silahkan di searching aja di website ini semua informasi yang terkait dengan electoral integrity nah pipa noris dia membuat ini perception of electoral integrity index jadi dia ingin ngecek dan ngetes gitu ya di seluruh dunia sebenarnya menurut pandang ini kan indeks ini dilakukan respondennya itu bukannya pemilih gitu tapi judgment dari expert panel di setiap negara jadi setiap negara itu diminta beberapa ahli dan kemudian mencoba merumuskan dan melihat dan mempersepsikan sebenarnya electoral integrity nya setiap negara itu kayak apa nah ini data yang saya peroleh tahun 2012 sampai 2018 tapi kalau saya gak tahu ini konsisten atau ini 2018 tapi ini 2017 jadi kira-kira warnanya itu di sepanjang berapa 5 tahun 6 tahun ini kira-kira begini ada yang hijau hijau itu tinggi ya indeksnya baik bagus ya kepercayaannya bagus oleh apa namanya apa pemilih ataupun seluruh stakeholder ada yang ada yang merah merah itu rendah di bawah 40 jadi sangat tidak mudah dipercaya nah ada yang diantaranya ada yang hijau muda kuning kuning dan kuning kuat dan sebagainya nah ini yang hijau itu kan kita bisa perhatikan disini apa namanya disini ada australi disini ada amerika kemudian disini ada beberapa negara di eropa terutama di skandinavia di daerah skandinavia nah yang lain gimana di asia tenggara sekarang kita lihat dalam konteks asia termasuk indonesia apa yang terjadi indonesia disini dia kategorikan moderat 50-59 kuning itu indonesia kuning artinya menganggap elektoral integritas indonesia ya sowiso gitu apa namanya ya iya dan tidak kita percaya berjalan dengan baik pemilunya dan negara pemilunya berjalan dengan baik tapi kita juga percaya ada begitu banyak pelanggaran kita juga percaya ada begitu banyak bukan hanya pelanggaran tapi abisnya kosa wendang-wendangan dan sebagainya itu ada juga karena kita percaya itu maka kita menganggap pemilih jalan tapi masih PR-nya ada soal manipulasi soal integritasnya baik itu oleh pesertanya oleh penelenggaranya ataupun pemilih dan sebagainya di Indonesia dikatakan moderat yang merah itu yang rendah itu ada di beberapa negara ini yang bisa diperhatikan ini kayaknya Malaysia Malaysia itu dikatakan rendah terus kemudian di beberapa negara di Afrika juga terbilang rendah jadi itu kira-kira bagaimana kita bisa melihat PIA indeks ini menggambarkan situasi bahwa ini gak mudah juga kalau kita perhatikan kan gambarnya yang dominan kayak di Rusia yang besar atau Cina itu kan moderat gak sepenuhnya kita meyakini bahwa integritas ini adalah baik juga di banyak tempat ini konteks Indonesia tahun 2014 untuk kita lihat jadi dia melihat untuk konteks pemilu 2014 apa yang terjadi jadi siklusnya itu ada dia membaca di pemilu legislatif pemilu presiden dan campuran ini gabungan yang gimana jadi kan yang tadi kan disebut moderat 50-59 ini angkanya kira-kira jadi penilaiannya itu pemilu legislatif 2014 itu cenderung 53 elektrol lawsnya juga prosedurnya jadi ini indikatornya indikator dari apa namanya PEI indeks ini elektrol laws prosedurnya tantangan boundaries voter registration karti registration media coverage campaign finance voting process vote count result dan electoral authorities jadi yang parah itu disini kan coba kau bayangkan jelas coba anda bayangkan jelas merah jadi kita masih punya problem di voter registrasi sama ini keuangan karena disini yang akan jadi problem uangnya itu gak jelas gimana pemilu presiden juga sama jadi kita punya beberapa item persoalan yang terkait dengan apa namanya indeks tersebut bahwa masih orang gak percaya gak begitu yakin bahwa hasil kepemiluan kita salah satunya problemnya ada di voter registration kalau kempen finance itu terkait dengan kampanye kalau korupsinya itu kan money politics atau usaha untuk menyogok pemilih dan sebagainya ini juga sangat serius oke nah ini kalau kita bandingkan di negara-negara yang demokrasinya baik lalu apa yang terjadi jadi kalau diperhatikan Indonesia itu mana Indonesia itu nah ini Indonesia Indonesia daerah sini jadi ini udah pernegara kalau tadi kan gak berpeta kalau kita perhatikan ini kan ini yang relatif baik itu di negara-negara Anda bisa baca itu ada Norway ada Jerman Netherlands Costa Rica Korea dan sebagainya jadi kalau memang dibaca ini negara-negara yang sebenarnya indeksnya sebenarnya relatif baik dan rata-rata itu ngumpulnya kan memang di daerah sini di daerah antara baik moderat gitu ya apa namanya daerah sana jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa indeks yang seperti ini bisa menjelaskan bukan hal yang gampang bisa menerapkan elektron integritas buat di setiap negara nah sebagai penutup mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal jadi satu pemilu berintegritas karena tadi kita lihat adalah satu konteks yang sama gitu ya antara pemilu demokrasi dan pemilu berintegritas maka dia adalah saling mengunci satu sama lain pemilu berintegritas adalah kondisi prasarat untuk pentingnya dalam sebuah negara demokrasi yang tadi sudah disebutkan jadi negara-negara demokrasi ini maka kemudian dia akan bisa mencapai titik ini kalau seandainya elektoral integrity-nya juga semakin baik nah Indonesia masih challenging masih berusaha keras untuk bisa mencapai kondisi yang jauh lebih baik yang kedua belajar dari situasi apa yang terjadi di banyak kasus negara dan juga terjadi di Indonesia interaksi dan relasi para pihak adalah kuncinya jadi mengkomunikasi politiknya terus kemudian menjaga berintegritas itu juga menjadi penting nah cuman poin tiga ini juga menjadi satu yang menarik adalah indeks ini adalah cermin yang sebenarnya perlu diklarifikasi diklarifikasi dalam pengertian apakah itu ya benar-benar sesungguhnya yang terjadi dalam konteks keindonesiaan dan kemudian perlu untuk didiskusikan bersama-sama gitu ya dan kemudian menjadi bahan refleksi bahan refleksi untuk seluruhnya terutama semua stakeholder yang terlibat dalam kepemiluan sehingga nanti kita akan punya perspektif yang sama ya pandangan yang sama untuk mengatakan bahwa kalau seandainya kita ingin peraksanaan pemilu yang berintegritas sejauh lebih baik maka apa yang harus dibenahi dengan cara apa itu bisa diselesaikan menurut saya menjadi sangat penting disitu dan apa yang harus diperhatikan perbaikan-perbaikannya gitu ya karena itu gak bisa sepenuhnya apa namanya menghadirkan satu situasi yang tanggung jawabnya penyelenggara pemilu gitu KPU atau bawah su enggak jadi harus menyelibatkan banyak pihak terutama partai politik gitu ya sebagai peserta dan juga berharap penuh kepada apa namanya voters pemilih untuk bisa meningkatkan apa namanya kepercayaannya untuk bisa lebih baik itu kira-kira ya dari apa yang saya sudah sampaikan saya nanti akan kita diskusikan di grup mas ada beberapa topik yang saya ajukan pertanyaan dan silahkan Anda merespon pertanyaan-pertanyaan itu di mas dan kemudian dan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan sesuatu komentar saya juga persilahkan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh